Dua orang pria diduga provokator aksi perebutan jenazah COVID-19 ditangkap oleh kepolisian Resor Pasuruan Kota, Jawa Timur. Dua orang tersebut adalah warga Desa Rowo Gempol, Kecamatan Leko. Mereka ditangkap pada Jumat malam di rumahnya masing-masing. Hingga Sabtu siang, mereka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapol Respa, Suruan Kota. Keduanya merupakan tetangga AR, pasien COVID-19 yang meninggal pada kami selalu. Keduanya diduga kuat sebagai provokator aksi yang menggerakkan warga untuk menghadang mobil ambulans yang membawa jasad AR. Keduanya bersama warga lainnya kemudian mengambil peti jenazah AR lalu dibawa ke masjid untuk disolati. Mereka selanjutnya membawa jenazah AR ke pemakaman umum untuk dikebumikan tanpa protokol kesehatan. Akibat perbuatannya, keduanya akan dijerat dengan undang-undang tentang wabah penyakit menular dengan ancaman dua tahun penjara. Dua orang yang sekarang ini sudah diamankan oleh Polres Kota Pasluan. Terkait orang-orang yang punya inisiator, mengprovokator, sehingga mereka merebut paksa peti jenazah dan mereka membuka peti jenazah untuk melakukan makamkan tanpa peti jenazah. Terima kasih.